Halo sahabat Pena Katolik, jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel youtube Pena Katolik. Terima kasih. Paus Franciscus telah menunjuk kustub Agung Victor Fernandez sebagai frefek kongregasi acaran iman. Ia akan menggantikan Kardinal Luis Ladarja yang kini berusia 78 tahun. Dalam penunjukan ini, Paus menyertakan surat yang ditulis dalam bahasa Spanyol. Paus meminta teolog itu untuk berfokus pada iman. Paus Franciscus menekankan bahwa tujuan seorang frefek adalah untuk menjaga ajaran dan menjadikan iman sebagai alasan pengharapan. Dia memberikan catatan bahwa di masa lalu jemaat menggunakan metode yang tidak bermoral. Paus mendesak Fernandez untuk mendekati perangnya dengan cara yang berbeda dan menyoroti karir akademiknya. Universitas Katolik Kepausan Argentina, tempat Mons. Fernandez menjabat sebagai rektor, patut diperhatikan. Paus Franciscus sebelumnya memperjuangkan penunjukan Mons. Fernandez sebagai rektor melawan penentangan dari kongregasi pendidikan katolik. Paus menyoroti karir pastoral Fernandez dan menekankan bahwa untuk memahami pentingnya peran barunya, ia harus memahami bahwa itu melibatkan peningkatan kecerdasan dan transmisi iman dalam pelayanan evangelisasi. Kutipan Paus semuanya berasal dari dokumen program kepausannya seperti Evangelii Guadio, Guadete et Ex Sultate, dan Laudato Si. Berdasarkan dokumen-dokumen ini, Paus Franciscus menegaskan bahwa teologi harus mempertimbangkan setiap konsepsi teologis yang pada akhirnya mempertanyakan kemahakuasaan Allah dan rahmatnya. Oleh karena itu, tugas Mons. Fernandez adalah untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen kongregasi dan lainnya memiliki dukungan teologis yang memadai. Sistan dengan warisan yang kaya akan ajaran gereja abadi dan kadang-kadang memasukkan ajaran-ajaran magisterial terbaru. Mons. Fernandez adalah teolog kepercayaan Paus Franciscus terbukti dari pengangkatannya sebelumnya, termasuk menjadikannya uskup agung dalam salah satu keputusan awal kepausannya. Saat itu, ia masih menjadi rektor Universitas Katolik Kepausan Argentida. Mons. Fernandez juga terlibat dalam berbagai CVC node tentang keluarga. Lahir pada tahun 1962 dan ditahbiskan sebagai imam pada tahun 1986, Mons. Fernandez melayani sebagai pastor paroki Santa Teresita di Rio Cuarto dari tahun 1993 hingga 2000. Ia adalah pendiri dan direktur institut formasi awam dan pusat informasi pastor Jesus Buen di kota yang sama. Di kauskupannya, ia juga bekerja sebagai pembina seminari, direktur ekumenisme, dan direktur KTKC. Kantor Pers Tata Suci mencatat bahwa Mons. Fernandez berpartisipasi dalam konferensi umum kelima konferensi Wali Gereja Amerika Latin di tahun 2007 sebagai seorang imam perwakilan dari Argentina. Dia kemudian menjadi anggota kelompok penyusun dokumen akhir konferensi. Dari tahun 2008 hingga 2009, ia menjabat sebagai dekan Fakultas Teologi di Universitas Katolik Kepausan Argentina dan Presiden Masyarakat Teologi Argentina. Pada 13 Mei 2013, Paus Francisus mengangkatnya sebagai uskup agung. Dia berpartisipasi sebagai anggota sinode para uskup pada tahun 2014 dan 2015 yang membahas tentang keluarga dan melahirkan dokumen Amoris Laetetia. Ia juga merupakan bagian dari kelompok perancang sinode ini. Sejak 2018, Mons. Fernandez menjadi uskup agung La Plata dan menjabat sebagai anggota Dewan Kepausan untuk Kebudayaan dan Konsultan Kongregasi untuk Pendidikan Katolik. Saat ini, ia adalah anggota diskateri kebudayaan dan pendidikan. Mulai tinfatikan menyoroti kontribusi ilmiahnya yang luas dengan lebih dari 300 publikasi, banyak diantaranya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Tulisan-tulisan ini menunjukkan dasar Alkitabiyah yang kuat dan upaya yang konsisten untuk melibatkan teologi dengan budaya, penginjilan, spiritualitas, dan masalah sosial. Terima kasih telah menonton!